Ternyata ya isu kemarin yang aku buat itu gara-gara aku dibohongin gitu ya Aku dibohongin sama orang, bang Dialga bakal ada lagi besok waktu anniversary Kan katanya ada vote di Discord Ternyata beneran ada ya Oke cuy kembali lagi di channel Ampas Gaming, channel free, pelayaran raja menampungannya untuk ke Ampasan Oke sekarang kita ada di server 60 Pocket Incoming ya Dan kalau kalian tau kita habis merger ya Jadi server 52 sampai server berapa 105 ya 52 sampai 105 itu udah berhasil merger ya Setelah minggu kemarin itu gagal merger ya Karena rollback dan sebagainya lah ya Dan terpaksa harus rollback maksudku sorry Dan terpaksa harus rollback dan sebagainya Oke tapi ada beberapa yang udah Apa namanya udah dikasih tau di notice ya Setelah kita cek, setelah aku cek cuy Setelah aku cek Padahal kan masih hari ini ya harusnya Hari Kamis ini hari Kamis kan update kan Harusnya ada update ada maintenance Takkan tetapi ya ini aku masih hari Rabu malam ya Ini aku hari Rabu malam gitu Aku ngeliat kalau kalian lihat di event sama update ini Ada beberapa yang dispill gitu cuy Ada beberapa yang udah dispill Dan ini penting banget cuy Kenapa penting dan kenapa penting Ini kita coba baca ya Welcome tuh Oke kalau ini sih gak ada apa-apa ya Tapi untuk yang update ini ya Kalian lihat ini untuk yang update ini tanggal 19 ya Update tanggal 19 19 itu berarti hari Kamis ya 19 berarti hari Kamis kan Ini kalian lihat ini Satu year anniversary Oke jadi Tanggal 20 men Tanggal 20 itu event anniversary itu datang ya Tanggal 20 Mei sampai 29 Berarti event itu akan berlangsung selama 10 hari Dimulai tanggal 20 sampai 29 ya Oke Terus akan ada misterius challenge ya Misterius challenge ini aku gak tau apa Tapi sepertinya di setiap Apa namanya Di setiap event gede itu biasanya ada ya Ada misterius challenge Terus ada great adventure Ada luxury login Ini berarti luxury login itu yang kita harus login selama 7 hari Ini event-eventnya ya Terus ada pokemon racing season Wow ini apa ini gak ngerti ini pokemon racing season Ada coupon shop Oke brave challenge Terus ada Apa ini Meloeta Bidwar ya Meloeta Bidwar Ada red draw nya Ray dan Lugia Oke Rayquaza sama Lugia ya Itu untuk tanggal 20 sampai tanggal 22 ya Selama 3 hari Dan spesialnya disini ternyata red draw Spesialnya 2 kali Jadi ada Bidwar Meloeta Ada red draw nya Rayquaza dan Lugia Dan ada lagi cu Red draw nya Dialga dan Dakre Nah red draw Dialga dan Dakre Ini tanggal 23 dan 25 Ternyata ya Isu kemarin yang aku buat itu Gara-gara aku dibohongin gitu ya Aku dibohongin sama orang Bang Dialga bakal ada lagi besok Waktu anniversary Kan katanya ada vote di discord Ternyata beneran ada ya Ternyata beneran ada Padahal aku udah bilang di video kemarin itu Kalau itu hoax ya Ternyata enggak cu Ternyata besok tanggal 23 Itu ada Dialga Jadi untuk kalian ya Untuk kalian yang masih nge-save diamond gitu Masih nge-save diamond Ya kalian bersyukur aja lah ya Bersyukur aja Nah ini emang Mungkin ini bakalan menjadi Terakhir Dialga keluar ya Bakalan menjadi terakhir Dialga keluar ya Semoga aja nanti ada lagi ya Kalau kalian yang masih enggak bisa ngambil gitu Karena Dialga dan bulan depan itu Jirachi Dan udah di buff ya Jirachi nya udah di buff Bulan selanjutnya adalah Melmetal Melmetal juga udah di buff Jadi Dialga ini akan Mungkin developer ingin ya Dialga nya ini Apa namanya Bisa di combo sama Jirachi sama Melmetal Biar kalian bisa bangun Line up still gitu co Misalkan ya Tapi aku yakin lah ya Developer nya lagi pengen Apa namanya Lagi pengen Menggaet para player baru ya Menggaet para player baru Soalnya banyak banget kan Yang menantikan Comeback nya Dialga lagi di red draw Oke Oke jadi itu ya Yang baru sih disini Dan untuk event-event yang lain Sebenernya masih banyak Nanti ada double Double Diamond Kalian kalau misalkan Beli Diamond itu dikali 2 Ada double Kali 2 Diamond Terus habis itu ada di toret Di toret itu ada 5 mungkin Dan besok itu Ada Mega Rayquaza Tentunya itu udah pasti lah ya Mega Rayquaza itu udah pasti Di 1 tahun anniversary Tapi kenapa bang Gak ditulis disini Karena memang itu untuk surprise ya Itu untuk surprise kalian Kalian gitu Mega Rayquaza bakal keluar Besok Jumat ya Besok Jumat Oke Oke jadi itu sih ya Untuk yang event ini Gak ada sih Yang untuk event ini Gak ada Kalian ini cuman suruh Himbawan untuk kalian Join ke Discord Gitu Oke ini sih untuk info penting ya Ini info penting banget Yang perlu kita tau gitu Jadi kita udah tau kepastian Yang pertama ya Info pentingnya itu Yang pertama Red draw ada 2 kali Tanggal 20-22 Itu Rayquaza dan Lugia Dan yang kedua Red draw special kedua Adalah Dialga dan Dakre Itu tanggal 23-25 Lalu kemudian ada Bidwarnya Meloeta itu Udah pasti ya Bidwar Meloeta Terus habis itu Satu year anniversary Tanggal 20 ya Akhirnya event anniversary Udah pasti gitu Soalnya dari kemarin Kita taunya cuman Let May ya Let May Soalnya yang 12 itu Ternyata hoax ya Yang 12 itu hoax Ternyata diundur Bukan hoax sih Tapi diundur ya Diundur dan katanya Bakal late May Late May itu berarti kan Akhir May Dan ternyata tanggal 20 Jadi oke lah itu ya Itu adalah Apa namanya Info-info yang penting Yang harus kalian tau Dan yang kedua Merger telah berhasil ya Merger server 60 Sampai Eh server 52 Sorry Server 52 Sampai server 105 Ya sudah berhasil Kalian bisa lihat Aku udah gabung Ini sama Bukan gabung ya Tapi aku udah di ranking Ini kalian lihat Di ranking ada Genesis Ada Cobra Dan ternyata aku ranking 3 Sekarang aku ranking 3 Kalau untuk di arena Harusnya aku bisa Ranking 3 Tapi di snap Sumpah snap Snapannya ngeri Serem banget Indigo nya juga serem Dan untuk hadiahnya Itu udah di buff Semua ya Jadi kalian yang belum tau Ketika kalian merger Itu semua hadiah Akan di buff Pertama kayak Misal Misalnya Contohnya adalah Hadiah arena Kalian bisa lihat Hadiah arena Di rule ini Yang paling kanan Di arena rule Terus kalian ke bawah Nah ini ya Ranking satunya Itu akan mendapatkan 350 diamond Sedangkan kalau Server yang belum merger Itu kalau gak salah Kalau aku gak salah Ingat Itu cuma 300 diamond Ya gak 300 atau 200 diamond Atau 250 Aku agak-agak lupa Maaf ya Maaf ya Yang pasti kalian bisa cek Di server kalian yang belum merger Ini 300 Terus jadi 350 Dan yang paling penting lagi adalah Ini kalian lihat Reward HOO menjadi Ranking 1 Sampai Ranking 4 Jadi Yang pasti kalian itu Masuk ke 8 besar Terus menang Itu udah Kalian fix dapet HOO ya Tapi kalian harus Menang di 8 besar Harus masuk ke 8 besar Dan menang di Yang pertama kali ya Jadi kalian langsung All in di awal Aku kalah Padahal aku cuma kalah 1 doang Tapi kalau misalkan Ini ya Misalkan disini tuh Aku ngasih dialga gitu Mungkin bisa Gak tau ya Karena dialga ini kan Gak ada demiknya kan Kalau misalnya disini Aku ngasih dialga gitu Ada kemungkinan menangnya juga kan Walaupun dialga aku kalah gitu Oke Tapi aku gak masuk ya Ini gak masuk Karena cuma kalah 1 itu Aku masuknya ada di ranking Berapa menit kita lihat Ada di ranking 11 aku cok Ada di ranking 11 Oke Jadi itu ya Dan ini kalian bisa cek Hadiahnya itu Server merger Sumpah Hadiahnya keren banget Yang pertama 6 juta gold Kalian akan mendapatkan 6 juta gold 600 diamond Terus 25 Eh 25 ya Sorry 25 shot kuning 25 shot kuning Terus sama Research Lumayan penting lah Untuk research Research nya Oke Jadi itu ya Untuk merger itu cok Dan lihat CSA nya Itu udah gabung dong Lihat Aku udah ketemu dengan V Padahal sebelumnya Sebelum merger itu CSA aku gak satu Gak ketemu sama V Sama si kepin Kepin ranking 1 Kalian lihat ranking 2 nya 7 juta Ranking 3 nya 4,3 juta Kepin udah 12 juta Bahkan 3 kali lipat Dari rank 2 nya cok 3 kali lipat men Dari rank 2 nya Oke kita coba naik deh Kita coba naik ke king Karena ini udah hari ke 4 Harusnya hari ke 4 sih bisa ya Harusnya hari ke 4 Aku udah bisa Jadi kita coba aja ya Kita coba saja Kita Sweep sweep ya Kita sweep sweep Kita sekarang udah masuk ke diamond Oke ini harusnya masih kuat Harusnya masih kuat Jadi Kita coba skip lagi ya Kita coba skip lagi Masih kuat Nice banget Kita udah ada di diamond 4 Eh diamond 3 ya Diamond 3 sekarang kita naik ke Diamond 2 cok Kita coba naik ke diamond 2 Oke Nice masih menang ya cok Masih menang Sekarang kita langsung coba Naik ke master ya Kita langsung coba naik ke master Untuk mendekati si Kevin Kita coba Senggol Kevin cok Tapi kalau bisa Tapi kayaknya gak bisa sih ya Karena kalau mau nantang Ranking 1,2,3 Itu kita harus masuk 10 besar atau 5 besar gitu Aku agak lupa sih Oke nice Kita berhasil ke master Dan sekarang kita langsung coba ke king Melawan si siapa ini Aku gak tau Axie Wind Oke dia pake Dark Ray Dialga Shaman Oke Dia udah level Mana levelnya Dia udah level 96 sih ya Udah level 96 Karena udah ada 2 yang Marvel gitu Sedangkan Aku belum level 95 cok Sumpah aku kebelet level 95 banget cok Pengen cepet-cepet Segera level 95 gitu Oke langsung aja kita skip Harusnya sih kita nice menang ya Dan kita berhasil Nice banget teman-teman Kita berhasil ke king Kita berhasil naik ke king cok Oke udah ya Ini udah 5 kali Nah nanti besok lagi lah ya 2 kalinya Besok lagi Ini kita lihat ya Kita dapet berapa Apa aja gitu Kalau kita nyampe ke king gitu cok Jadi menurutku Kalau kalian Kalian Nge-push CSA itu sangat penting ya Pentingnya ini nih Karena ini udah banyak banget loh cok Kayak misalnya Kalau kalian lihat disini Ini ada banyak banget Orang-orang yang udah nyampe ke king Tapi cp-nya itu kecil cok Oh udah pada turun ya Karena sultannya udah pada naik cok Kayaknya kalau gak salah Tadi tuh banyak banget ini Oke jadi mungkin aku cukupin ya cok Aku cukupin sampe sini Untuk infonya tadi Kalau kalian masih kurang jelas Kalian bisa ulangin videonya lagi ya Oke kalau kalian suka dengan videonya Kalian bisa Tolong minta klik like-nya Dan share-nya Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini Jangan lupa subscribe Oke thanks for watching See you on the next video Salam Lompas Gaming Bye